Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Apa kabar semua Saudara kut seiman dan sehati Dimanapun saat ini lagi Stay di catatan ini Insyaallah ya Semua kabarnya Baik baik saja Oke Selamat datang kembali di channel catatan ini Terima kasih saudara kut semua Yang sudah berkenan hadir dan santun dan bersahabat dengan Indi Terima kasih juga Yang sudah memberikan subscribe-nya Like dan komen Salam sayang dari Indi Oke seperti biasa Channel catatan Indi ini memiliki ciri khas Dan nuansa tersendiri Yang tak lepas dari unsur Religi Masih dengan suguhan yang menarik Insyaallah Yang variatif tentunya Dan tak lupa juga Mengutip beberapa pendapat Dari para ulama Sarat akan nilai kebaikan dan ilmu Yang insyaallah Yang akan sangat berguna bagi kita semua Sebagai referensi Sebagai referensi Dalam menampagi kehidupan ini Walau sahabat Indi yang baik hati semuanya Mungkin diantara kita pernah bertanya dalam hati Sebetulnya Bahwa salah satu sifat Allah Yaitu Maha Adil Adil dalam arti memberikan sesuatu sesuai dengan versinya Dan termasuk bagian daripada keadilan itu sendiri adalah Member rewards atas ketaatan Desmond atas pembangkangan Meski Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan manusia Lalu mengenalkan bahwa kampung halamannya adalah syurga Karena itu Secara default Bila manusia mau mengikuti fitranya Tanpa berusaha untuk menyimpang Maka ia akan berakhir di syurga Sebagaimana kita ketahui Bahwa fitra manusia itu sendiri Senantiasa Senang dengan segala sesuatu yang baik Sebaliknya ia tidak suka pada hal yang kotor Jorok Pergusuhan Dan hal-hal lain yang buruk Karena itulah Rasulullah s.a.w. bersabda Tiap umatku Pasti akan memasuki syurga Tapi Rasulullah memucualikan Kecuali yang tidak mau masuk syurga Dan siapa yang tidak mau masuk syurga Kok bisa ada yang tidak menginginkan syurga Allah yang sejatinya mudah Dan sesuai fitrah itu Ya mungkin begitulah manusia Awalnya ketika diciptakan Lalu diperlihatkan syurga Bukan main senangnya Dan tak sabar ingin menghuninya Tapi ketika hidup di dunia Sebagian diantara kita lupa Dan sebagian masih ingat Bahwa dunia ini Sesungguhnya bukanlah tempat tinggal Tapi adalah Tempat meninggal Nah bagi kita yang ingin sesuai fitrah Allah s.w.t Sudah menjanjikan syurga Dan bagi yang tidak mau ke syurga Maka kesian juga ya Kalau engkau punya tempat kembali Ya maka neraka diberikan bagi mereka Sebagai tempat kembalinya Artinya Neraka itu bukan default Allah s.w.t Bahkan berusaha memberitahu Jangan ke neraka Ambil yang fitrah aja Yang default aja Yaitu syurga Tapi kan Gak semua mau Ya itu makanya Tetap diberi tempat kembali juga Kalau memang benar-benar Gak mau ke syurga Ya Mari sahabat Kita flashback sejenak Apa yang pernah dialami Oleh salah satu Nabi Allah Yaitu Nabi Musa Nabi Musa tergolong Ulul Azmi Ia diberi keistimewaan Oleh Allah s.w.t Secara mudah Untuk bisa langsung Bermunajat kepada Allah s.w.t Tanpa melalui perantara Diriwayatkan Nabi Musa bermunajat kepada Allah s.w.t Beliau mengadukan masalah Yang mengganjal di pikirannya Wahai Allah Engkau sendiri yang menciptakan para makhluk Dengan aneka macam bentuk penciptaan Engkau merawat semua makhluk dengan memberinya kenikmatan Dan rezeki yang bersumber dari engkau sendiri Tapi mengapa engkau ciptakan sendiri Namun pada akhirnya diantara makhluk-makhluk tersebut Ada yang engkau masukkan ke dalam darah kamu sendiri Mendapat pertanyaan demikian Allah s.w.t Menjawab Hai Musa Sekarang coba kamu berdiri Bercocok tanamlah Tanamlah tumbuh-tumbuhan Nabi Musa lalu mengikuti peringkat Allah Ia kemudian bercocok tanam Ia sendiri yang menyirami dan merawat tanaman itu Sampai pada saatnya tiba masa panen Setelah panen Nabi Musa ditanya oleh Allah s.w.t Hai Musa Bagaimana dengan hasil panenmu Ya Tuhanku Kami telah memanen Dan membawa panenan tersebut Lalu apakah Tidak ada sedikitpun panenan Yang kamu tinggalkan di sana Saya tidak meninggalkan apapun Kecuali tanaman yang tidak bagus Buah yang jelek Saya tinggalkan Jawab Nabi Musa Setelah Nabi Musa Mengutarakan alasannya Allah s.w.t Kemudian berfirman Yang artinya Begitu pula aku Sesungguhnya Aku masukkan ke neraka Bagi orang yang tidak punya Unsur kebaikan sama sekali Nabi Musa Alayhi salam Lalu penasaran Siapa mereka ya Tuhanku Yaitu Orang yang tidak mau Mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kisah ini diceritakan oleh Syih Muhammad bin Abu Bakar Dalam kitabnya yang kita kenal dengan nama Al-Muwayd al-Uthfuri Sebelumnya Sebelumnya Syih Muhammad Menukil sebuah hadis Dari Abu Zar al-Ghifari Radiyallahu anhu Aku berkata Wahai Rasulullah Ajarilah aku Suatu amal Yang bisa Mendekatkan diriku Ke surga Dan menjauhkanku Dari neraka Lantas Rasulullah S.A.W bersabda Ketika kamu melakukan Kejelekan Maka ikutilah Dengan kebaikan Lalu aku bertanya Apakah Ucapan La ilaha illallah Termasuk kebaikan Beliau menjawab Ia adalah Sebaik Baik Kebaikan Riwayat ini Memberi pemahaman Kepada kita Bahwa Tidaklah Allah S.W.T Menciptakan Sesuatu Kecuali Ada hikmah Di balik Penciptaan tersebut Apabila kita Mengetahui Hikmah tersebut Maka itu Merupakan Keutamaan Dari Allah Namun Jika kita Tidak Mengetahuinya Maka yakinlah Bahwa Allah S.W.T Tidak akan Menciptakan Sesuatu Dengan sia-sia Allah S.W.T Menciptakan Surga Dan neraka Sebagai Kabar gembira Bagi orang Yang bertakwa Dan Peringatan Kepada orang Yang Nurhaka Hikmah Hikmah tersebut Adalah Sebagian Kecil Dari Apa yang Diketahui Oleh Manusia Dan Masih Banyak Yang Hanya Diketahui Oleh Penciptanya Yaitu Allah S.W.T Lantas Seperti Apakah Neraka Itu Nah Sahabat Ini Ingin Jawabannya Nonton Terus Video Ini Sampai Selesai Jangan Di Skip Ya Biar Dapat Ilmunya Oke Selamat Menyaksikan Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Rasulullah S.W.A.W. Bersabda Badan siapa Yang menyampaikan Satu ilmu saja Dan ada orang Yang mengamalkannya Maka Walaupun Yang menyampaikan Sudah tiada Dia Akan tetap Memperoleh Pahala H.R.Buhari Tahapan Akhir Dari kehidupan Manusia Adalah Akhirat Disini Manusia Akan mendapatkan Tempat Atau Ganjaran Dari Allah S.W.T Yaitu Surga Atau Neraka Tergantung Dari Apa Yang telah Kita Persembahkan Selama Hidup Di Dunia Berupa Amal Atau Perbuatan Buruk Siapa Sajakah Mereka Yang mendapatkan Ganjaran Neraka Ini Abu Rairah R.A.W. Berkata Rasulullah S.W.A.W. Bersabda Ada 6 Golongan Manusia Yang akan Dimasukkan Ke neraka Pada Hari Kiamat Sebelum Hisab Atau Perhitungan Amal Iaitu 1 Penguasa Yang Zalim Magil Ibnu Yassar R.A.W. Berkata Saya Mendengar Rasulullah S.W.A.W. Bersabda Yang Maksudnya Tidak Ada Seorang Hamba Yang Allah Serahkan Kepadanya Untuk Memimpin Segolongan Rakyat Lalu Ia Tidak Memelihara Rakyat Itu Dengan Memimpin Mereka Kepada Kemas Rahatan Dunia Dan Akhirat Melainkan Tidak Ia Mencium Bau Syurga Hadith Riwayat Buhari Dan Muslim Dua Orang Yang Fanatik Atau Ashabiah Yang Melampaui Batas Imam Abu Dawud Menuturkan Sebuah Riwayat Dari Wasila Bin Al-Asqa' Radiyallahu Anhu Bahwasannya Ia Mendengar Bapaknya Berkata Saya Bapak Wasila Bin Al-Asqa' Radiyallahu Anhu Bertanya Ya Rasulullah Apakah Ashabiah Itu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menjawab Kamu Menolong Kaummu Atas Gezaliman Hayar Imam Abu Dawud Kemudian Imam An-Naza'i Meriwayatkan Sebuah Hadith Dari Abad Bin Ghazir Al-Sami Dari Seorang Perempuan Yang Bernamaku Zailah Bahwasannya Ia Berkata Aku Pernah Mendengar Ayahku Berkata Saya Bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Rasulullah Apakah Termasuk Ashabiah Seorang Laki-laki Yang Mencintai Kaum Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menjawab Tidak Tetapi Termasuk Ashabiah Adalah Seorang Laki-laki Menolong Kaumnya Dalam Keuzaliman HR Imam An-Nazali Dari Hadith ini Dapat Disimpulkan Bahwa Yang dimaksud Dengan Ashabiah Adalah Membela Kelompok Kelompok Atau Kaum Dalam Urusan Kebatilan Imam Abu Dawud Menuturkan Menuturkan Dalam Sebuah Hadith Dari Jubair Bawasannya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Tidaklah Termasuk Golongan Kami Siapa Saja Yang Menyeru Kepada Ashabiah Dan Bukanlah Termasuk Golongan Kami Siapa Saja Yang Berperang Di Atas Ashabiah Dan Bukan Termasuk Golongan Kami Siapa Saja Yang Mati Di Atas Ashabiah HR Imam Abu Dawud Imam Muslim Menuturkan Pula Dalam Sebuah Riwayat Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Barang Siapa Keluar Dari Ketaatan Dan Memecah Belah Jemaah Lalu Ia Mati Maka Matinya Seperti Mati Jahiliyah Dan Barang Siapa Berperang Di Bawa Panji Ashabiah Marah Karena Ashabiah Atau Menyeru Kepada Ashabiah Atau Menolong Kerabat Dalam Kezaliman Kemudian Ia Terbunuh Maka Matinya Adalah Mati Jahiliyah Dan Siapa Saja Memerangi Umatku Membunuh Orang Yang Baik Maupun Orang Yang Buruk Dari Umatku Dan Tidak Memperhatikan Orang Orang Mukmin Tidak Pula Memperhatikan Orang Yang Membuat Perjanjian Maka Ia Bukan Termasuk Golonganku Dan Aku Bukan Termasuk Golongannya HR Imam Muslim Tiga Orang Yang Sombong Dari Abdullah Bin Mas'ud Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Yang Maksudnya Tidak Akan Masuk Surga Orang Yang Di Dalam Hatinya Terdapat Sebesar Biji Sawi Dari Kesombongan Salah Seorang Berkata Sesungguhnya Ada Orang Yang Menyukai Baju Dan Sendal Yang Bagus Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Yang Maksudnya Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Maha Indah Dan Mencintai Keindahan Sombong Adalah Menolak Kebenaran Dan Meremehkan Manusia Hadith Riwayat Muslim Empat Pedagang Yang Curang Diriwayatkan Oleh An-Nasai Dan Ibnu Majah Dengan Sanat Yang Sahih Yang Bersumber Dari Ibnu Abbas Bahwa Ketika Rasulullah Sallallahu Sampai Ke Madinah Diketahui Bahwa Penduduk Madinah Termasuk Orang-orang Yang Terbiasa Melakukan Kecurangan Dalam Menakar Ukuran Timbangan Barang Dan Mereka Atas Perlaku Tidak Terpuji Itu Allah Menurunkan Surah Al-Mutafifin Ayat Satu Sampai Dengan Tiga Allah Menurunkan Ayat Ini Sebagai Ancaman Kepada Orang-orang Yang Curang Dalam Menimbang Dan Menakar Al-Mutafifin 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 Al-Lathihina Jelakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Suatu ketika, Rasulullah SAW sedang berjalan di pasar ditemani oleh para sahabatnya. Lalu pandangan Rasulullah tertuju pada salah seorang yang menjual makanan. Rasulullah mendekatinya dan meletakkan tangannya pada makanan yang ia jual. Ketika dirasakan, beliau kaget karena makanan itu terasa basah dan keadaannya hampir bosok. Penjual itu meletakkan makanan yang paling bagus di atas makanan yang telah bosok, agar pembeli nanti tidak melihat makanan yang bosok itu. Penjual ini telah berlaku licik dan menipu banyak orang. Kemudian, Rasulullah SAW langsung bertanya pada penjual makanan tersebut, Wahai penjual makanan, apa ini? Penjual itu menjawab, Wahai Rasulullah, tadi telah turun hujan yang membuat makanan ini menjadi basah. Kemudian, Rasulullah berkata, Bukankah kau memang telah sengaja meletakkan makanan yang basah ini di bawah makanan yang bagus, sehingga tidak ada orang yang melihatnya? Setelah itu, Rasulullah melanjutkan, Barang siapa yang menipu kami berarti bukan termasuk dalam golongan kami. Salah satu cara mencari rezeki yang dianjurkan oleh Allah SWT adalah dengan cara perniagaan. Ini merupakan kegiatan ekonomi jual beli yang dianjurkan untuk dilakukan. Namun, jika perniagaan ini dilakukan dengan cara menipu, yaitu menaikkan harga barang terlalu tinggi, mengubah ukuran timbangan, dan sengaja menimbun barang untuk meraup keuntungan yang sangat besar adalah sesuatu yang dilarang. Tujuan perniagaan jika merujuk kepada ajaran Rasulullah adalah untuk memperbesar, memperpanjang, dan memperluas aktivitas syariat Islam dengan tujuan beribadah, dan yang lebih penting adalah mengharap ridho dari Allah SWT. 5. Orang bodoh yang mempertahankan kejahilannya Kebodohan yang dimaksud di sini adalah bukan karena ketidakmampuan dalam baca tulis, kurang wawasan, atau kurang cepat menghafal dan mudah lupa. Sebab bisa saja orang yang tidak bisa baca tulis bukan karena mereka bodoh, tapi mungkin karena mereka tidak punya kesempatan untuk belajar dan bersekolah. Tapi yang dimaksud dengan bodoh dalam konteks ini adalah ketika seseorang enggan menerima kebenaran yang sudah diketahuinya. Hakikat kebodohan itu sendiri adalah ketika bermaksiat sesungguhnya ia bodoh, bahwasannya Allah sedang melihatnya, sedang mengawasinya, dan mencatat seluruh perbuatan maksiatnya itu. Ia bodoh bahwasannya perbuatannya itu menyebabkan kemurkaan Allah SWT. Ia bodoh bahwasannya perbuatannya itu bisa menyebabkan siksaan yang pedih di akhirat kelak. Terlebih lagi ia semakin bodoh jika telah mengetahui perkara-perkara itu, kemudian masih nekat mendahulukan hawa nafsunya. Dan ia sangatlah bodoh ketika mengetahui bahwa kenikmatan yang ia rasakan dengan berbuat kemaksiatan tersebut hanyalah sesaat dengan harus merelakan kenikmatan abadi yang ada di akhirat. Itulah kenapa orang yang bermaksiat disebut jahil. Orang jahil yang melakukan maksiat dan berbuat dosa tidak akan terlepas dari siksaan Allah SWT. Golongan jahil ini akan dimasukkan ke dalam neraka sebelum hisap karena kejahilannya. Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, Barang siapa menuntut ilmu berarti menuntut jalan ke syurga. Hadis Erliwayat Muslim Orang yang berilmu tentu tidaklah sama dengan orang bodoh atau jahil. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk terus belajar dan mencari ilmu, terlebih lagi jika ilmu yang dibelajari tersebut diamalkan dan disebarkan untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Orang awam karena kebodohannya hanya ikut-ikutan dengan sekelompok orang yang mereka anggap benar. Akibatnya mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Di dalam Al-Quran, Allah SWT menjelaskan akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Karena itu mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. 6. Ahli ilmu karena hasad dengkinya Pada hakikatnya, hasad ini adalah ketidaksukaan seseorang ketika orang lain mendapatkan rezeki dari Allah SWT dan mengakibatkan ia tidak ridho dengan kodok dan kodar Allah SWT. Sebagaimana perkataan Ibn Al-Qoyim Rahimahullah, Sesungguhnya, hakikat hasad adalah bagian dari sikap menentang Allah SWT karena ia benci kepada nikmat atas hambanya. Padahal Allah SWT menginginkan nikmat tersebut untuknya. Hasad juga membuatnya senang dengan hilangnya nikmat tersebut dari saudaranya. Padahal Allah benci jika nikmat itu hilang dari saudaranya. Jadi, hasad itu hakikatnya menentang kodok dan kodar Allah SWT. Penyakit hasad hendaknya dijauhi karena mudaratnya sangat besar. Tidakkah kita ingat kenapa Iblis dilaknat oleh Allah SWT? Ya, karena sikap hasad dan sombongnya kepada Nabi Adam SAW yang sama-sama mahluk ciptaan Allah SWT. Jauhkanlah dirimu dari hasad. Karena sesungguhnya, hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hayr Abu Daud Bagi manusia yang selama hidup di dunia selalu berbuat keburukan, tidak mengikuti segala perintah Allah dan tidak menjauhi segala larangannya, lalu mendustakan Allah dan Rasulnya, maka akan masuk ke dalam neraka dan mendapat siksa yang teramat pedih di dalamnya. Lantas apakah semua penghuni neraka itu akan kekal selamanya di sana? Allah SWT. Al-Fatihah 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 Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, Seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka. Sebagaimana mereka berlepas diri dari kami? Demikianlah, Allah memperlihatkan kepada mereka Amal perbuatannya menjadi sesaran bagi mereka dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Sesungguh Al-Fatihah 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 Sebenarnya Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis tentang Safa'at menyebutkan, Maka aku mengeluarkan mereka, orang-orang beriman yang masuk neraka dari neraka, sehingga tidak tersisa di dalam neraka, kecuali orang yang ditahan oleh Al-Quran, yaitu orang yang pasti kekal di dalam neraka, HR, Bukhari, dan Muslim dari Anas bin Malik. Dari rangkaian ini maka jelaslah, jika neraka itu kekal dan tidak akan binasa, penduduknya juga akan kekal di dalamnya, tidak akan keluar dari mereka, kecuali ahli Tauhid yang bermaksiat, ataupun orang-orang kafir dan musrik, mereka akan kekal di dalamnya. Dalam pandangan para ulama, neraka adalah negeri yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi manusia yang kufur kepadanya, membentang syariatnya, dan mendustakan para rasulnya. Neraka adalah kehinaan dan kerugian yang sangat besar bagi manusia, tak ada kehinaan yang lebih hinda darinya, tak ada kerugian yang lebih besar darinya, neraka adalah negeri kesedihan, kepedihan, dan kesengsaraan. Neraka adalah seburuk-buruknya negeri dan tempat tinggal. Jika demikian, siapa saja penghuni neraka itu, dan apakah neraka juga memiliki banyak pintu, sama halnya di surga. Semua selamat menikmati. Semua selamat menikmati. Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancankan pada mereka Pengikut-pengikut seitan semuanya Jahannam itu mempunyai tujuh pintu Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka Bismillahirrahmanirrahim Usiq الذina kafaru ila jahannam zubara Hatta ida jauh hafutihat abwa buha Waqala lahum khasnatu Waqala lahum khasnatu Alhamdulillah Alhamdulillah Tidakumur Sulun Minikum Rosalun Minikum Yatihu Minikum Yatihu Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahannam berrombong-rombongan Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu Dibukakanlah pintu-pintunya Dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu Yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu Dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini Mereka menjawab Benar, telah datang Tapi telah pasti berlaku ketetaman azab terhadap orang-orang yang kafir Disebutkan bahwa ada tujuh pintu neraka dan tingkatan yang berbeda Apa saja kah itu? Pertama, neraka hawiah Neraka ini letaknya paling bawah Golongan manusia yang akan mengisi neraka hawiah ini adalah orang-orang munafik Yang melakukan kebaikan tetapi hatinya mendustakan Allah SWT Ringan timbangan amalnya Yaitu mereka yang selama hidup di dunia Mengerjakan kebaikan bercampur dengan keburukan Malas mengerjakan sholat Mencari rezeki dengan cara yang tidak halal Memakan riba, mabuk-mabukan, dan sebagainya Hawiah adalah sebagai tempat tinggalnya Allah SWT menjelaskan soal neraka hawiah ini di dalam Al-Quran Di surah Al-Quriyah ayat 8 sampai dengan 11 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa ammaman khafat mawazinuh Fa ummuhu hawiyah Wa ma'adraka mahiyah Darun hamiyah Dan ada pun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiah Dan tahukah kamu apa itu neraka hawiah? Adalah api yang sangat panas Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya orang-orang munafiq itu ditempatkan pada tingkatan neraka yang paling bawah Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong Kedua Neraka Sokar Jangan penghuni neraka Sokar ini adalah orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah SWT Yaitu mengerjakan solat Tidak menyantuni fakir miskin Suka membicarakan yang batil Dan mendustakan hari pembalasan Sebagaimana hal ini disampaikan dalam Al-Quran Di surah Al-Mudasir ayat 42 sampai dengan 46 Bismillahirrahmanirrahim Baza lakakum fi saqan Qalu lamnaku minal musallin Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam Sokar? Neraka Mereka menjawab Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan solat Dan kami tidak juga memberi makan kepada orang miskin Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan Rupanya tak hanya itu Neraka Sokar akan menjadi tempat kembalinya orang-orang yang berdosa dan sesat Sebagaimana Allah SWT menyampaikan di surah Al-Qamar ayat 47 sampai dengan 48 Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka Dikatakan kepada mereka Rasakanlah sentuhan api neraka Sokar Ketiga Neraka jahim ini akan dihuni oleh orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah Dan berusaha menentang ayat-ayatnya dengan melembahkan kemauan untuk beriman Sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah ayat 10 Surah Al-Hajj ayat 51 dan surah Al-Mutafifin ayat 10 sampai dengan 16 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Waladzina kafaru wa kazabu biayatina ulaiika ashabul jahim Harapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami Mereka itu adalah penghuni neraka jahim Waladzina sa'aw fi ayatina mu'ajizina ulaiika ashabul jahim Dan orang-orang yang berusaha dengan maksud menentang ayat-ayat kami Dengan melemahkan kemauan untuk beriman Mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka jahim New Islam yang berat bank Discurrent Dida percaya dari dirima di dunia berat-ayat وما يكذب به إلا كل معتل عظيم إذا تطل عليه آياتنا قال أسطر الأولين قَلَّا بَلْرَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ قَلَّا إِنَّهُمْ أَرَّبِّهِمْ يَوْمَ عِيْسِلَّ مَحْجُبُونَ سُمَّا إِنَّهُمْ لَسَلُّ الْجَهِيمُ إِنَّهُمْ Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami ia berkata itu adalah dongengan orang-orang dahulu sekali-kali tidak demikian sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka sekali-kali tidak sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk dalam ayat lain di surat Aswara ayat 91 menyelaskan bahwa neraka jahim ini dijanjikan akan diisi oleh orang-orang yang sesat dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat maksud orang-orang sesat disini adalah orang-orang kafir dari kalangan Bani Adam yang tersesat dari jalan petunjuk sehingga mereka menyembah selain Allah seperti berhala yang kelak di hari perhitungan tidak akan memberikan pertolongan apa-apa kepada mereka tempat neraka sa'ir di dalam Al-Quran di surah Al-Muluk ayat 7 sampai 10 mengatakan bahwa neraka sa'ir ini merupakan seburuk-buruknya tempat kembali tatkala dilemparkan ke dalam neraka ini para penghuninya akan mendengar suara yang mengerikan neraka itu menggelegak hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan mereka menjawab benar ada sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan maka kami mendustakannya dan kami katakan Allah tidak menerunkan sesuatu pun kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar dan mereka berkata sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu maka anggaplah ia musuhmu karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang keras dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh bagi mereka ampunan dan pahala yang besar orang-orang yang mengingkari kaisaan Tuhan dan mengingkari apa yang dibawa oleh pala rasulnya bagi mereka ada azab yang keras di akhirat dan orang-orang yang membenarkan Allah dan rasulnya lalu mengerjakan amal-amal soleh mereka akan mendapatkan maaf dari Allah SWT dan menghapus kesalahan-kesalahan mereka setelah menutupinya mereka juga akan mendapatkan pahala yang besar yaitu surga ditambahkan pula dalam sunnah An-Nisa ayat 10 bahwa calon penghuni neraka syair ini adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka syair karena semasa hidupnya telah memakan dan mengambil yang bukan hak miliknya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka kelima neraka utama kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya sekali-sekali sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutama dan tahukah kamu apa hutama itu? yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan yang membakar sampai ke hati sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang gelonganlah orang-orang yang akan mengisi neraka utama ini adalah orang yang suka mengumpat dan menggibah neraka utama ini disediakan bagi orang yang gemar mengumpulkan harta namun serakah dan tidak mau mengeluarkan zakatnya di neraka utama ini mereka akan dibakar dari api yang panasnya jauh lebih panas dari api dunia dan api itu akan menyala membakar hingga ke hati mereka kenam neraka lazat maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman neraka lazat berarti neraka yang menyala-nyala sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran di surah Al-Laila ayat 14 lantas siapakah calon penghuni neraka lazat ini surah Al-Laila ayat 15 dan 16 menyampaikan tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman jadi orang-orang yang akan memasuki neraka lazat ini adalah mereka yang celaka di penghujung hayatnya karena mendustakan tawhid dan berpaling dari keimanan berpaling dari ketaatan kepada Allah dan menghadap untuk mentaati syaitan meski saat turunnya ayat ini ditujukan kepada para penduduk kekah yang mendustakan Al-Quran dan berpaling dari keimanan tetapi kitabnya berlaku secara umum artinya siapapun yang mendustakan Al-Quran dan berpaling dari keimanan dan mengikuti iblis mereka diancam dengan siksaan yang pedih di neraka lazat yang di dalamnya ada api yang menyala-nyala sehingga api tersebut akan mengupas kulit kepala mereka dan membakar tubuh mereka Ketujuh Neraka Jahannam Neraka Jahannam merupakan tempat terburuk dan neraka yang paling dalam dan berat siksaannya Rasulullah SAW berkata seandainya neraka itu jahannam berlubang sebesar lubang jaruk niscaya segenap penghuni dunia akan terbakar panasnya Neraka Jahannam dijaga oleh malaikat Zabaniyah dan membawa mereka dengan rantai yang dimasukkan ke dalam bulut dan keluar dari duburnya golongan yang akan mengisi neraka ini adalah orang-orang yang tidak sempat bertaubat hingga ajal menjemputnya dan melakukan maksiat selama hidup di dunia Sampai jumpa pada video berikutnya Sampai jumpa pada video berikutnya Sampai jumpa pada video berikutnya Sampai jumpa pada video berikutnya